oke kali ini kita coba recording 4k 60fps dengan HDR nya mati ini kurang lebih seperti ini ya kualitas kamera ROG Pond 6 kamera belakangnya kamera utama ini disini suaranya berisik karena ada walet berisi banget ya ada walet jadi suara saya mungkin agak tidak kedengaran dan ini kalau saya sambil jalan seperti ini Oke sambil jalan ya nah ini padanya goyang-goyang sambil jalan normal kalau kita ke atas untuk dynamic range nya lumayan oke ya karena awannya masih kelihatan dan ini saya record jam 12 siang ya masih jelas tuh masih kelihatan jelas seperti ini ya kualitasnya ya siang-siang masih kelihatan ini saya mau dekat kucing kalau dari dekat nih tajam ya masih masih kelihatan anak kucing saya oke saya lari kita ikutin dan ini kalau saya dekatin zoomnya oke kelihatan tajam sampai sedekat gini kualitas 4k kameranya ya ini untuk di kamera makro autonya dia langsung fokus nah ini kamu mungkin apa ya suaranya agak berisik ya karena disini emang suara-suara walet bertebaran gedung kiri-kanan walet semua kucing-kucing saya lagi main oke sampai sini dulu testing kamera belakang belakang ROG-8 eh ROG-6 ROG-6 dengan resolusi kamera belakang 4k 60fps HDR nya mati dan ini untuk mode getarnya saya aktifin ya tapi yang bukan Hypersmooth tapi yang steady aja yang steady yang biasa nanti kita coba lagi fitur kamera belakang yang lain sampai ketemu di video selanjutnya bye